Dari Kompleks Blok M Benda Kendari, inilah Rikin News untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak, ibu, saudara-saudara, masyarakat Sulawesi Tenggara yang kami hormati. Pada hari ini, Kamis 16 Juli 2020, kembali kubus tugas COVID-19 Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan laporan. Kasus baru kita kembali bertambah 9 orang, sehingga sejarah keseluruhan menjadi 540 orang. Kasus sembuh bertambah 3, sehingga menjadi 346 orang atau 64,07 persen. Kasus meninggal tetap 11 orang tidak ada penambahan, 2,63 persen. Yang menjalani perawatan isolasi atau keragina sebanyak 183 orang atau 33,88 persen. Kasus baru sendiri terdiri dari kota bau-bau, 2 orang, Kabupaten Kuton Tengah, 1 orang, dan Kabupaten Kolaka, 6 orang. Sementara kasus sembuh terdiri dari Kabupaten Kolaka Utara, Kota Kendari, dan Kabupaten Kuton Tengah, masing-masing 1 orang. Perlu kami sampaikan dan ingatkan lagi kepada seluruh masyarakat dan kita semua, bahwa status pandemi kita benar-benar belum berakhir. Penularan dan penyebaran di tengah-tengah kita masih terjadi. Oleh karena itu, kita perlu menciptakan adaptasi kebiasaan baru agar kita semua bisa produksi. Dunia usaha bisa bergerak. Pelayanan kepada masyarakat bisa berlangsung. Dan kita sosial maupun kegamaan tetap bisa berjalan. Dengan terus menerapkan perlindungan kesehatan sehingga semua berlangsung dengan aman. Untuk seluruh jajaran kebiasaan, baik grup misi, maupun kabupaten kota, diharapkan untuk terus dan terus melakukan edukasi, penelusuran, dan deteksi. Sampai status pandemi ini dinyatakan telah terpendali atau berakhir. Demikian yang bisa kami laporkan. Tetap saling mengingatkan, saling memuatkan, dan saling mendoakan. Bilahi taufiq wa jidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!